Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi rekan-rekan semua dimanapun berada untuk kali ini saya akan unboxing tentang sebuah perangkat yaitu Android TV box dengan merek CTE untuk tipenya B760H untuk perangkat ini nantinya akan saya hubungkan dengan LCD monitor sebenarnya untuk Android TV box ini berfungsi untuk menjadikan televisi biasa atau TV biasa menjadi Smart TV namun untuk kali ini saya akan mencobanya dengan menggunakan LCD monitor bekas PC itu bisa atau tidak kita coba dulu untuk perangkat Android TV box ini saya beli online di Lazada untuk alamat tokonya saya cantumkan di deskripsinya dan perangkat ini saya beli seharga Rp175.000 untuk ongkos kirimnya di tempat saya sampai rumah senilai Rp48.000 kalau nggak salah mungkin di tempat rekan-rekan semua yang yang lebih dekat dari lokasinya bisa lebih miring atau lebih murah Oke langsung saja ke caranya untuk menghubungkan Android TV box ke monitor diperlukan peralatan antara lain satu converter HDMI to PGA yang berfungsi untuk menghubungkan TV box ke LCD monitor dikarenakan slot yang ada di TV box HDMI sedangkan di LCD monitor adalah slot PGA maka diperlukan converter HDMI to PGA dan apabila di LCD monitor sudah HDMI tidak diperlukan lagi untuk converter ini yang kedua tentunya TV box itu sendiri yang ketiga saya menggunakan mouse dan keyboard wireless bagi rekan-rekan semua bisa menggunakan remote bawaannya TV box itu sendiri kalau menurut saya lebih enak menggunakan mouse dan keyboard wireless setelah semua perangkat sudah terpasang langsung saja kita colokin adaptornya ke listrik dan kita nyalakan power dari TV box itu dan ternyata di layar monitor tidak tampil dan ada indikator petunjuk input not support ini disebabkan karena resolusi di LCD monitor tidak sama dengan di TV box atau di monitor resolusinya terlalu tinggi sehingga tampilan di TV box tidak bisa tampil di monitor LCD atau monitor yang kita gunakan solusinya kita setting resolusi di TV boxnya dengan menggunakan TV biasa terlebih dahulu dengan cara masuk di bagian menu kemudian setting mebok kemudian kita klik ok dan ada tampilan menu seperti ini kemudian kita pilih resolusi setelah di halaman resolusi kita rubah settingnya yang awalnya 720p 50Hz menjadi 1080i 60Hz menjadi 1080i 60Hz kemudian langkah berikutnya kita pindahkan dan kita pasangkan kembali TV box nya ke monitor LCD nya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! monitor bisa terhubung dengan tvbox ZTE B760H maka yang harus kita lakukan adalah kita setting terlebih dahulu internetnya agar tvbox bisa terhubung ke internet selayanya HP kita atau smartphone kita dengan cara kita klik di bagian setting setelah muncul tampilannya kita klik lagi di bagian wifi kemudian kita klik on wifi kemudian kita pilih internetnya rekan-rekan semua seperti kita konekkan HP kita ke wifi setelah perangkat tvbox ZTE B760H sudah terhubung ke internet rekan-rekan semua bisa menikmati puluhan siaran TV lokal maupun TV luar dan tvbox ini bisa kita gunakan untuk menonton YouTube di aplikasi YouTube itu sendiri maupun di aplikasi Smart YouTube TV selamat menikmati 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 untuk menggunakan aplikasi Smart YouTube TV rekan-rekan tidak perlu login ke akun YouTube kita kita langsung saja ketandanya pencarian kemudian kita ketikkan nama channel yang kita tuju Atau kita ketikan apa yang kita cari di youtube Misalnya saya akan ketikan nama channel saya HRC channel Kemudian kita klik pencarian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton